Ketahuilah, saat ini, Aditya dan Garbapati telah bersatu. Mereka telah menerima pusaka masing-masing. Dan saat ini, mereka akan bersama-sama pergi kegedi. Karena jika kedua pusaka yang ada di istana itu berada di satu dunia, maka kekuatan itu tidak akan ada yang menandingi. Bahkan Halayuda, ataupun Patilada. Kang Mas, kita harus tetap bersama. Serang mereka! Pasukan Majapahit yang dipimpin Rangkalawe telah berhasil memukul pasukan Kediri di perbatasan. Dayang, aku ingin Kang Buak Darapetak mengalami penderitaan yang tidak berujung. Untung aku tahu soal terowongan rahasia menuju istana Kediri. Aku bisa dapur tanpa terlihat asukannya baik. Gajah Mada, ini kesempatanku untuk menyerang dan menghabisi mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada apa kau menghadap saya, Cheng Hua? Ampun, Gusti. Hamba dan anak bu Hamba ingin bergabung memperkuat pasukan Kediri untuk melawan serangan Majapahit. Apa kalian bisa saya percaya? Ampun, Gusti. Dengan sepenuh hati. Tapi, Gusti. Saya sudah tahu. Setelah semuanya selesai, saya akan memberikan kalian semua hadiah yang sangat besar. Saya akan mengangkat kalian semua menjadi Manggala Kediri. Terima kasih, Gusti. Baiklah. Sekarang sudah tiba saatnya kau untuk bertugas. Temani Lilangkara untuk menghadang pasukan Majapahit. Sedihku, Dewi. Madang, dia bisa mengalahkan Guth. Gipatiraga, kau terluka. Ya. Siapa yang melakukannya? Gajah Madang. Kalian hadang orang yang mengejar Gipatiraga. Baik. Ayo, oke. Kita pergi. Gajah Madang, berhenti. Baik. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih atas bantuanmu. Aku harus secepatnya ke Gediri. Sebaiknya Kipatiraga segera menemui Halayuda. Mumpung pasukan Majapahit belum tiba di Istana Kediri. Aku akan menghadang pasukan Majapahit yang akan mendekati Istana Kediri. Kau sudah dengar kan? Pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Kebu Anabrang berhasil menutupkan kekuasaan Nabi Sehka. Sungguh hebat pasukan Majapahit itu. Mereka benar-benar tangguh dan berkasa. Setelah jiwan dana, Kediri pun pasti akan ditaklukan oleh Majapahit. Biar cepat-cepat ditangkap dan dihukumati Halayuda itu. Jadi sekarang, pasukan Majapahit sudah bergerak ke diri. Dinda Dara Jingga. Nyungun Sewu Kandah. Apakah Dinda Dara Petak belum juga bisa hadir di penghadapan? Ampun Kandah. Demikian adanya Kandah Prabu. Menurut laporan Dayang, sampai saat ini, Kangbok Dara Petak juga masih tertidur. Puntan Dalam Sewu Gusti Prabu. Hamba hendak melaporkan bahwa pasukan di bawah pimpinan Mangala Nabrang telah berhasil sepenuhnya menguasai jiwan dana. Kekuasaan Abiseka sudah runtuh Gusti Prabu. Apakah Abiseka dan Pati Raga berhasil kalian tangkap? Ampun Gusti Prabu. Sebelum pasukan kita memasuki istana, mereka berdua berhasil melarikan diri. Dan kabarnya, mereka melarikan diri ke kediri Gusti Prabu. Baiklah. Beritahu aku perkembangan selanjutnya. Sendi kok Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Hamba telah menemukan penyebab tidurnya Gusti Permaisuri Dara Petak. Ampun Gusti Prabu. Hamba menemukan barang ini yang berisi bubuk putih di dalam dapur Wismakulo. Bila bubuk putih ini dicampur dengan minuman lain rasanya seperti gula. Maka peminumnya akan terus tertidur. Aku akan mencari tahu siapa pelakunya. Dan aku akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Jangan lupa untuk mencari tahu siapa pelakunya. Ibu perdiwi tuksat. Jangan lupa untuk mencari tahu siapa pelakunya. Jangan lupa untuk mencari tahu siapa pelakunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ya, terima kasih Bu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Aku pasti akan mengalahkanmu! Hei! Oh! Oh! Kalian masuk ke Pajepahit Takkan kami biarkan memasuki wilayah Kediri Kami prajurit Pajepahit Tidak gentar walaupun sisi bumi menghalangi kami Tegakkan kebenaran Jangan sampai kejahatan menang Kita harus menegakkan kebenaran sampai tetes darah penghabisan Serang! Jangan sampai kejahatan 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 Sepertinya mereka bunuh diri Sejak kapan kau menemukan mereka? Ampun Gusti Prabu Hamba menemukannya siang ini Gusti Prabu Ini sungguh aneh Apakah ini ada hubungannya dengan Penyakit tidur yang dialami dinda darah petang? Ampun kanda Dinda Dinda sungguh tidak tahu menahu soal hal ini Lagipula Kematian dayang-dayang dinda Itu tidak ada hubungannya Dengan dayang-dayang adalah pelakunya Justru dengan ucapanmu itulah Yang menunjukkan keterlibatanmu dalam masalah Tanpa kau sadar Kau telah membuka lebar masalah ini secara jelas Siap Dalang dibalik kejadian ini Kau sang gajah mada Kewisat 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 Itu Engjendoro Kewisat Kewisat Kewisam Kewisat dan di luar sana tidak aman Bu tidak usah khawatir saya baik-baik saja Njendoro tapi Ndoro Putri harus tetap jaga diri iya Bu Bu juga jaga diri baik-baik Njendoro saya pamit Bu monggo Ndoro Lilangkara mau kemana kamu? Manggala Majapahit Prajuri tangkap dia Senigong kesti Hiyaa perceived kepada mereka ici An Habna ло Awangan Ondera Ayah nie Aku Tidak Tidak Sayah Tidak Tidak Saya Mada, apa yang kamu lakukan sih? Ampun Raden, kami hendak ikut ke Kedir Lebih baik kami turut menggembang Daripada dia menunggu di ujung terowongan rahasia Kamu benar Mada Jika terowongan itu digunakan oleh Pak Manalida untuk melarikan diri Kita bisa mengejarnya di ujung terowongan yang satunya lagi Dan kita bisa menunggu di terowongan yang lainnya Sekarang tunggu apa lagi? Aik lanjutkan perjalanan Iya dibuat Disini rupanya para prajurit macepan Syukurlah Jadi aku dan pengikut Tak perlu repot-repot mencari kesana Kita bisa menghabisi mereka semua di tempat ini Seperti kata pepatan Sekali tepuk Dua tiga lalat mati Jangan jumawa dulu kali ini Perang belum dimulai Bisa jadi sebaliknya Sombong sekali kau Mada Rasakan ini Jangan lupa Jangan lupa Ayo Mada Tunjukkan kekuatanmu di hadapanku Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Bama namu suara Keperintahkan kalian berdua Bersama dua prajurit Untuk membawa Abiseka ke kerajaan Biarkanlah romoprabu yang memutuskan Untuk menjatuhkan hukuman kepada Abiseka Sudi kuat pangeran Sudi kuat pangeran Ayo kita bawa Baik Ayo Ampun pangeran Sebaiknya kita melanjutkan lagi perjalanan kita yang sempat tertunda Iya Mada Ayo Mada Sebentar, Paman Ada apa? Aku punya tawaran buat Paman berdua Tawaran apa? Aku akan memberikan apapun yang Paman mau Harta yang banyak Kekuasaan yang tinggi di Jiwondana sudah menunggu kalian berdua Asalkan Paman mau melepaskan Jaga mulut kamu habis ini Melepaskan kamu Sama saja dengan memenggal kepalaku sendiri Dan bagi kami Bakti kami terhadap Majapahit Jauh lebih mulia Daripada jabatan dan harta yang kamu tawarkan Itu benar, Abis Eka Aku tidak akan menjual kesetiaanku kepada Majapahit Hanya demi sebuah harta Dan jabatan Kamu dengar baik-baik, Abis Eka Sebuah kerajaan di mana para pejabatnya sudah berkhianat Itu sama saja dengan kubuk rel Yang berada di atas tebing yang rapuh Tinggal menunggu kehancurannya Kami bukanlah orang yang kau maksud Karena pejabat yang berkhianat Tidak akan tenang hidupnya Dia akan selalu dihantui Sampai ajal menjemputnya Abis Eka Kau telah salah milik kami Dua orang ini benar-benar jadi sakurai Dua orang ini benar-benar jadi sakurai Apa sebaiknya kita terus menuju istana ke diri Atau merebut Gusti Bendoro dari tangan menggala Majapahit Rajuri Apakah kalian melihat keberadaan Gusti Bendoro? Ampun Gusti Kami tadi melihat Gusti Bendoro di bawah pasukan Majapahit Di bawah pimpinan Nambi dan Lembusora menuju istana Majapahit Kami permisi Gusti Sepertinya aku harus merebut Gusti dari tangan Lembusora dan Nambi Aku rasa itu tugas yang sangat berat Dibanding membela ala Yudha Untuk meruntuhkan Majapahit Benar Kita harus segera menyelamatkan Gusti Bendoro Ayo Ayo Hanuraga Kita bertemu lagi Kali ini Aku tidak akan membiarkan kamu hidup Kali ini Kali ini Sepertinya para pendekar hitam itu Tidak jera-jera melakukan kejahatan Ada yang terjadi Guru Apa itu Willis? Gusti Bendoro Ia telah ditangkap oleh Lembusora dan Nambi Dan sekarang mereka menuju Majapahit Benarik Pak Tiraga Dan untuk itu Kita harus segera membebaskan Gusti Bendoro dari cengkraman mereka Tidak usah Kita tidak perlu membebaskan Abiseka Kenapa tidak Guru? Karena aku mempunyai rencana yang lebih penting Yang sangat menguntungkan kita semua Apa maksudku? Sekarang Jiwandana kosong setelah ditinggalkan Abiseka Seperti rumah tanpa penghuni Lalu bagaimana? Kita akan bebaskan Jiwandana dari tangan kebuan Abrahan Aku ingin menguasai tahta Jiwandana Kami mendukung Kepati Raya Tapi sebelum itu Kita harus mencari pengikut-pengikut yang setia kepada kita Nambi Dan kau lembuk seorang Serahkan Gusti Abiseka kepada kami Atau Atau apa? Atau kalian ingin hilang dari muka bumi ini? Rupanya kalian cari mati saja Majulah Kalau kalian memang sudah bosan hidup Serang Terima kasih 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 Abiseka Terima kasih 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 Kalian akan aku beri satu kesempatan lagi. Jika kalian masih berusaha mencelakai satu sama lain, mungkin Istana Majapahit bukan tempat yang tepat untuk kalian berdua. Terima kasih. Terima kasih.